Bukan karena restu keluarga, terungkap penyebab Tarik Halilintar putus, benarkah Fuji langgar prinsip? Setelah lama bungkam, Tarik Halilintar mengungkapkan alasannya putus dengan Fuji Anti Utami alias Fuji. Adik Atta Halilintar itu menyebutkan dasnya hubungan asmara dengan Fuji bukan karena keluarga. Diketahui, Tarik dan Fuji resmi putus tepat di hari ulang tahun Tarik Halilintar. Meski sudah putus, namun keduanya masih berhubungan baik sebagai teman. Dikutip dari Youtube Nita Talk, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023, Tarik Halilintar merasa beranggung jawab atas hubungannya. Oleh sebab itu, pemilik nama Muhammad Tarik Halilintar itu akhirnya menyampaikan alasan mengapa dirinya bisa putus dengan Fuji. Tarik Halilintar tak ingin timbul asumsi-asumsi atas kandasnya jalinan cinta dengan Fuji. Bukan soal apa-apa, aku nggak mau ada asumsi-asumsi, karena aku ngerasa bertanggung jawab aja di hubungan ini. Banyak orang yang udah doain dari awal, banyak yang support. Tapi bukan masalah keluarga, ucap Tarik Halilintar. Kendati tak menyebut dengan jelas alasan putus dengan Fuji. Youtuber 24 tahun itu sempat menyinggung masalah prinsip. Ini soal prinsip, sambungnya. Adik Atta Halilintar itu mengaku sedari kecil telah memegang teguh prinsip tersebut. Ketika prinsip tersebut dilanggar, butuh pendewasaan dari masing-masing pihak. Kita dari kecil udah memegang prinsip, dibesarkan prinsip itu. Ketika prinsip itu dilanggar mungkin harus ada pendewasaan dari masing-masing pihak, terangnya. Putra Lenggogeni Faruk itu menambahkan saat ini prinsip tersebut bisa dilakukan masing-masing. Harus ada pendewasaan, harus ada perbaikan. Menurut aku lebih baik dilakuin masing-masing, jelasnya. Kendati hubungan asmaranya dengan Fuji telah kandas. Tarik mengaku hingga kini keduanya masih saling menghargai. Tarik dan Fuji pun juga masih saling support satu sama lain. Walaupun sampai saat ini masih sangat-sangat menghargai satu sama lain. Masih saling support, kalau dia ada apa-apa aku support, ucapnya. Tarik Halilintar mengaku hubungan yang ia jalin dengan Fuji tak sia-sia. Kemarin yang aku jalanin juga bukan yang sia-sia ya, hubungan, paparnya. Dalam tayangan tersebut, Tarik sempat menceritakan tentang impiannya. Adik ipar Aurel Hermansyah itu rupanya memiliki impian menikah di usia muda. Tak hanya itu, Tarik memiliki keinginan membangun keluarga kecil yang saling mencintai dan saling menjaga. Sebenarnya itu impian aku dari kecil gitu loh. Pokoknya dulu impiannya ngebangun keluarga kecil, saling mencintai, yang saling menjaga, tutup Tarik Halilintar. Sementara itu di lain sisi, Fuji menegaskan kalau dirinya putus bukan karena masalah restu. Adik ipar Vanessa Angel itu pun juga meminta warganet untuk tidak berasumsi yang menyudutkan pihak manapun. Hal itu disampaikan Fuji melalui Instagram pribadinya pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Terima kasih telah menonton!